Intro Hai teens, kita jumpa lagi di TFC Nah kembali kita akan menyimak bersama tulisan dari pendeta Theodorus Wilhelm Noya Dalam renungan teens for Christ Nah kali ini kita akan membahas satu tema yaitu ibadah komunikatif Yang diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14-18 Kali ini bersama saya Julieta Angelberta Wiraputri Akan menemani kamu untuk merenungkan bahan ini Sebelum kita masuk dalam renungan kita berdoa Ya Allah yang maha kasih, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Yang engkau boleh berikan kepada setiap kami Ya Tuhan saat ini kami hendak merenungkan firmanmu Karena engkau sendiri yang berbicara kepada kami Engkau sendiri yang menolong kami agar kami dapat memahami Apa yang engkau akan sampaikan kepada kami Dan juga engkau boleh menolong kami agar kami dapat melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Terima kasih ya Tuhan Kami mohon pertolonganmu Amin Mari kita bersama membaca Yosua pasal 24 ayat 14-18 Yosua pasal 24 ayat 14-18 Saya akan bacakan menurut terjemahan baru yang kedua Yosua pasal 24 ayat 14-18 berbunyi demikian Jadi sekarang Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya Nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat Dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat Atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan Untuk meninggal untuk beribadah kepada ilah-ilah lain Sebab Tuhan Allah kita Dialah yang telah menuntun kita Dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan Yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa Termasuk orang Amori penduduk negeri ini Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah kita Demikianlah firman Tuhan Tims, kalau kamu perhatikan Ibadah Kristen tidak berjalan satu arah saja Selalu ada respon dari umat yang beribadah Entah dalam bentuk nyanyian Atau kata-kata tanggapan Ini dikarenakan ibadah Kristen Sesungguhnya adalah respon umat Atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan Ibadah yang kita lakukan secara ritual di gereja Merupakan simbol respon kita Dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian Ibadah Kristen adalah ibadah yang komunikatif Dimana Allah berbicara Serta bertindak kepada umat Dan umat meresponnya Dalam perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir Dan hendak memasuki tanah kanaan Yosua mengingatkan umat Israel Untuk beribadah kepada Tuhan Mengapa kepada Tuhan? Sebab Tuhanlah yang telah memimpin umat keluar dari Israel Melakukan mujizat-mujizat sepanjang perjalanan Dan melindungi mereka Ini tertulis di ayat 17 Memang ada pilihan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain Yang disembah oleh nenek moyang di Mesopotamia Atau ilah orang Amori yang tanahnya mereka duduki Ini ada di ayat 15 Namun Yosua sendiri akan beribadah kepada Tuhan Hal itu karena Tuhan adalah Allah yang hidup Yang telah melakukan banyak pekerjaan baik Sedangkan ilah-ilah lain itu tidak hidup Dan tidak melakukan apa-apa Karena itu beribadah kepada Tuhan Adalah respons iman Yosua dan bangsa Israel Atas kebaikannya Tims Ibadah seharusnya menjadi sarana komunikasi Antara umat dengan Allah Allah telah melakukan berbagai kebaikan Dan umat meresponnya dengan syukur Karena itu ibadah seharusnya bersifat komunikatif Ada dialog di dalamnya Ibadah menjadi simbol relasi kita dengan Allah Oleh karena itu Ibadah yang searah Yang tidak melibatkan umat Mengingkari Semangat ibadah Kristen Sebagai komunikasi Yaitu ibadah Sebagai respon Umat Atas kasih Karunia Allah Amin Margita berdoa Ya Tuhan terima kasih Engkau boleh mengajar Dan mengingatkan kami Bahwa ibadah sejatinya adalah komunikasi Sebuah bentuk komunikasi kami Umat percaya Anak-anakmu kepada engkau Sang pencipta dunia ini Selayaknya komunikasi Kami pun Juga merespons Apa yang menjadi kasih Apa yang menjadi berkat Yang sudah engkau selalu limpahkan Kepada kami Dari hari lepas hari Kepadamu Tuhan tolong kami Ketika kami boleh Mengikuti setiap ibadah Kami juga boleh bersungguh-sungguh Karena kami tahu Ibadah adalah bentuk komunikasi kami Dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami Yang kami naikkan Kedalam nama anakmu Yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Amin Tins Demikianlah renungan kita Pada hari ini Jangan lupa Buat subscribe Like Dan bagikan juga Ke teman-temanmu ya Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.